Astrobek, main yuk. Eh, Beo, Beo, sini-sini, masuk dulu, Beo. Wah, Astrobek, ini gambar binatang apa, Astrobek? Beo belum pernah lihat? Nah, itu namanya dinosaurus, Beo. Beo dan teman-teman di rumah tahu nggak? Dinosaurus itu adalah hewan yang hidup jutaan tahun yang lalu, loh. Oh, tapi sekarang mereka sudah nggak ada. Makanya mungkin Beo dan teman-teman belum pernah lihat. Nah, ayo kita belajar tentang nama semua dinosaurus ini. Itu dinosaurus apa namanya yang lehernya sangat panjang? Nah, itu adalah Brachiosaurus, Beo. Salah satu dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi. Tinggi badan Brachiosaurus bisa mencapai sekitar 13 sampai 16 meter. Tingginya itu sebanding dengan 4 sampai 5 bus jika ditumpuk, Beo. Wah, besar sekali ya Astrobek. Berarti lehernya lebih panjang dari jerapah ya? Ya, betul banget, Beo. Mereka memiliki leher panjang untuk mencapai daun-daun tinggi di pohon. Makanya Brachiosaurus termasuk hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora, Beo. Nah, kalau yang itu namanya apa Astrobek? Nah, itu disebut Stegosaurus. Mereka memiliki punggung yang dilapisi dengan lempeng tulang besar yang melindungi mereka dari serangan pemangsa. Beo tahu nggak tinggi badan Stegosaurus itu bisa mencapai 5 meter loh. Setinggi rumah satu lantai. Wah, tinggi juga ya Astrobek. Beo nggak kelihatan kali ya kalau berdiri sebelah Stegosaurus. Kalau Stegosaurus makan tumbuh-tumbuhan juga ya Astrobek. Iya Beo. Tapi Beo dan teman-teman tahu nggak Stegosaurus itu hanya bisa memakan daun-daunan lunak. Karena mulutnya kecil dan gigi Stegosaurus yang kurang-kurang. Wah, lalu-lalu kalau dinosaurus yang memiliki tanduk besar di kepalanya itu apa Astrobek? Ah, itu Triceratops Beo. Triceratops memiliki mahkotan dari tulang di kepalanya. Tapi ia tidak terlalu tinggi teman-teman. Tingginya hanya mencapai 3,8 meter. Setinggi bus dua tingkat. Hah? Setinggi bus dua tingkat? Besar-besar sekali ya dinosaurus ini. Kalau Triceratops memakan tumbuhan juga nggak Astrobek? Iya betul sekali Beo. Walaupun gigi Triceratops berjumlah 800 gigi. Tetapi mereka tetap memakan tumbuh-tumbuhan. Seperti Brachiosaurus dan Stegosaurus. Wah, banyak sekali giginya. Oh Beo takut ah. Tenang aja Beo. Kan Triceratops hanya memakan tumbuhan. Nah, kita lanjut ke salah satu dinosaurus favorit Astrobek. Yaitu T-Rex. Wah, keren sekali ya namanya T-Rex. Itu nama sungguhan Astrobek? Itu nama singkatan Beo. Nama aslinya adalah T-Rex. T-Rex ini termasuk salah satu dinosaurus yang besar Beo. Walaupun giginya hanya 4 sampai 6 meter. Tapi panjangnya bisa mencapai 12 meter. Sebesar 2 truk tronton 40 kaki loh teman-teman. Wah, besarnya. Beo bisa nggak ya terbang setinggi badan T-Rex? Wah. Nah, Beo tahu nggak T-Rex adalah salah satu dinosaurus. Yang memakan daging loh. Giginya tajam. Sehingga bisa dengan mudah memakan nangsanya. Hii. Wah, Beo takut Astrobek. Tapi Beo kagum dengan beragamnya dinosaurus di masa lalu. Kita harus terus belajar tentang mereka. Iya Beo, dengan belajar dinosaurus kita jadi tahu banyak sekali jenis hewan yang pernah ada di bumi. Dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti Astrobek dan teman-teman akan menjadi ilmuwan dinosaurus yang hebat. Nah, siapa tahu Beo. Nah, teman-teman mau belajar tentang dinosaurus apalagi nih? DM ke Instagram at domikado underscore idea. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Youtube Domi Kado-nya. Supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai ketemu minggu depan. Da-da-da-da-da-da-da.